Ya, merasa terpanggil untuk memulihkan demokrasi yang ternodai sivitas akademika dari berbagai universitas menggelar deklarasi kebangsaan gerakan ini mendorong pemilu yang demokratis dan mewanti-wanti tumbuh suburnya praktik kecurangan. Dan untuk lebih memahami mengenai aksi dari berbagai sivitas akademika ini, kami sudah tersambung dengan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia via Zoom, Profesor Harkris Tuti Harkris Nowo. Selamat siang, Prof. Tuti. Terima kasih atas waktunya. Prof, ini sebelum... Baik, sebelum kita ke aksi sivitas akademika ya, Prof. Kami juga ingin minta tanggapan dari sejumlah sivitas akademika terkait putusan DKPP yang terbaru, yaitu KPU yang melanggar etik karena meloloskan pendaftaran Gibran, yang putusan MK-nya juga melanggar etik. Nah, apakah ini bisa menjadi presiden buruk produk hukum terhadap pemimpin yang terpilih nanti? Saya terpaksa menjawab ya. Karena yang pertama kan kita melihat putusan MK sudah diputuskan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik MK bahwa memang telah terjadi pelanggaran etika yang berat. Dan pelanggaran etika yang berat itu satu-satunya sanksi adalah diberhentikan. Tapi ternyata waktu itu menurut saya lebih banyak berat dengan alasan politik karena sudah mendekati masa pendaftaran presiden dan calon presiden dan lainnya maka akhirnya hanya dilepas dari jabatnya sebagai ketua. Kemudian sekarang di KPP, putus saja juga 11-12. Telah terjadi pelanggaran. Bahkan kalau kita lihat beberapa berita, ternyata bukan itu satu-satunya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Misalnya mereka juga belum membuat aturan yang menindaklanjuti putusan MK yang mewajibkan ada calon tiap partai itu ada 30 persen. Itu juga nggak ada tindak lanjutnya. Terus ternyata akan diberi peringatan. Dan peringatan saja, halo, ingat-ingat, itu berhenti, begitu saja. Jadi saya menjadi sangat, apa ya, sebagai orang yang bergerak di bidang hukum tentu saja saya menjadi sangat prihatin atas kondisi ini. Hukum di sini kita lihat hanya dipergunakan ya sebagai satu alat saja gitu. Jadi tidak dilihat apa alasan-alasan dibuatnya suatu hukum gitu. Artinya sumber masalahnya ya tetap saja begitu ya, keep going. Begitu ya, Prof. Tuti. Nah, Prof. Tuti kan kemarin juga tergabung ya dalam aksi sivitas akademika tersebut. Nah, seberapa besar menurut Prof. Tuti sendiri akademisi ini memberi tekanan terhadap pemerintah untuk mengembalikan marwah penegakan hukum dan juga demokrasi? Ya, kalau saya melihat teman-teman yang bergerak sampai dengan tadi pagi sudah ada 55 perguruan tinggi ya yang apa namanya sudah menyuarakan concernnya, kepeduliannya mengenai kondisi saat ini. Dan kalau kita lihat antara perguruan tinggi ini memang tidak ada komunikasi secara indah, tidak ada. Tapi masing-masing merasakan bahwa ini adalah satu kondisi yang benar-benar membuat dada kita sesak, yang membuat masa depan kita menjadi suram. Apakah ini yang akan terjadi di masa depan? Itu sebabnya masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri kemudian menyampaikan berbagai deklarasi, seruan, petisi gitu ya. Oke, jadi tergerak secara alamiah ya Prof ya. Namun kalau diamati, mengapa aksi ini sebenarnya kebanyakan hanya dari dosen dan juga guru besar ya Prof? Kemana para mahasiswa yang biasanya lebih kritis dan idealis? Itu juga saya tanyakan pada maswa saya, bertanya. Oke. Saya bilang, kalian kok tiba-tiba berhenti gitu ya? Karena kan kemarin beberapa bulan lalu itu agak rame ya mahasiswa ya. Betul. Terus tiba-tiba berhenti. Ada apa? Saya tidak tahu ada apa ya. Dan kemudian kemarin itu baru saja kami mendapatkan misalnya ketua BEM yang baru yang masih belum, saya belum terlalu kenal saya. Tapi dia muncul dalam acara kami, dia mendukung. Jadi saya senang sekali. Nah, kalau dari yang muda-muda itu, dari yang generasi Z-nya belum ada suara, ya tidak ada jalan lain. Ini kami yang tua-tua itu ya harus turun juga, turun binung ya. Menyampaikan bahwa ini concern kami loh. Ya, dengan hubungan kami juga berharap bahwa yang muda-muda juga melihat bahwa walaupun kami itu sudah over the hill, tapi concern kami kepada Republik ini itu tidak berkurang gitu ya. Oke. Tapi mahasiswanya ada yang terdorong tidak, Prof. Dan setelah aksi itu, adakah mungkin intimidasi yang didapatkan dari Sivitas Akademika? Setelah, apa namanya, setelah deklarasi, tidak ada. Oke, baik. Ya, apa yang berani mengintimidasi orang UI yang sudah deklarasi gitu ya. Iya, oke. Oke, baik. Dan semoga mahasiswa ini juga terdorong ya, karena melihat guru-guru besarnya akhirnya juga turun tangan, kembali terdorong begitu maksudnya. Nah, mungkin Prof, ini juga terlihatnya keresahan-keresahan ini kan hanya di tingkat intelektual ya. Tidak sampai ke masyarakat luas, tidak sampai ke masyarakat umum. Jadi, bagaimana Prof melihat hal ini? Bagaimana ini caranya biar bisa sampai ke masyarakat dan juga membuat masyarakat ini tergerak? Ya, itu yang juga menjadi salah satu concern kami. Sehingga kami sudah, apakah kita bisa melakukan pendidikan publik, pendidikan politik kepada publik ya mengenai hal yang ini. Tapi memang bukan hal yang mudah ya, karena perdebatan, ini kan perdebatan di tingkat intelektual ya. Sehingga tidak mudah untuk mengajak semua anggota masyarakat untuk memahaminya. Nah, tapi kami sudah minta kepada semua teman agar sounding ke wilayah, ke tetangga masing-masing lah gitu ya, ke murid masing-masing supaya sedikit demi sedikit ada kalau orang Jawa namanya getok tular. Nah, ini penting sekali. dan sekali lagi kami juga menginginkan bahwa adanya, kalau dui namanya veritas, probitas justicia. Ya, kejujuran, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Itu harus di, setiap kali harus digendang, digenderangkan selalu ya kepada masyarakat. Bahwa itu perlu itu. Dan memang tidak mudah untuk mengatakan pada masyarakat awam bahwa, you know, ini nggak bener loh, cara ini nggak bener. Cara prosedur oke, tapi substansinya tidak oke. Itu kan bukan hal yang sederhana ya. Tapi itu harus kita lakukan secara perlahan-lahan. Baik, Prof. Tuti, ini juga dari calon wakil presiden nomor 3 yang juga mantan Menko Polhuka. Mahfud MD mengungkapkan di tengah masifnya pernyataan sikap sifitas akademika mengenai kondisi demokrasi saat ini muncul sejumlah indikasi adanya intimidasi, ini katanya, terhadap mahasiswa dan juga rektor. Coba kita dengarkan pertanyaan, pernyataan dari Mahfud MD berikut ini. Dari Pak Rektor disuruh membuat pernyataan, menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Yang kedua, Pak Jokowi berhasil menatasi krisit. Yang ketiga, pemilu berjalan baik dan sebagainya. Itu ada beberapa rektor. Ada yang kemudian membuat pernyatakan, template-nya sama, lalu ada yang tidak mau disuruh begitu. Pernyataan seperti, ada pernyataan rektor yang sama, isinya, karena pakai template, tapi ada yang samar-samar. Dan sebagainya. Nah, menurut saya itu kurang sehat. Membuat tandingan-tandingan itu memecah bela masyarakat, dan memecah bela kampus juga. Oleh sebab itu, menurut saya, kebebasan akademik, kebebasan member akademik itu harus tetap dihormati. Prof. Tuti, boleh menanggapi pernyataan dari Mahfud MD ini? Ya, terus terang pada beberapa waktu terakhir ini, setelah kami menyampaikan seruan-seruan kebangsaan kepada publik ya, bukan cuma kepada akademia, kami mendengar juga bahwa ada, pertama, ada counter narasi ya, dari kelompok-kelompok yang menganggap dirinya, yang menamakan dirinya adalah alumni Universitas XIZ. Dan kemudian, selain yang disampaikan oleh Pak Mahfud, tadi malam saya dalam suatu rapat juga mendengar bahwa di desa-desa itu juga sudah ada yang turun untuk menyakitkan kepada masyarakat agar memilih paslon X. Buat saya ya, ini sangat memprihatinkan. Tapi, lebih memprihatikan lagi ketika teman-teman dari akademia itu ternyata menerima apanya, saya nggak tahu itu berupa bujukan atau berupa ancaman ya, bahwa mereka menyatakan sesuatu yang kurang tepat, yang tidak benar gitu, bahwa semua baik-baik saja. Harus saya katakan bahwa semua tidak baik-baik saja. Ya, kita sudah mengalami satu krisis di sini, krisis kenegarawanan. Ya, jadi betul ya, ada gerakan-gerakan dan juga semacam intimidasi, meskipun mungkin tidak langsung dialamatkan misalnya kepada guru besar-guru besar di Universitas Indonesia. Tapi itu ada begitu ya, Prof. Ada, ada, betul. Baik, mungkin satu terakhir ya, karena tadi Prof Tuti juga menyinggung, ini hanya pernyataan-pernyataan saja yang dialamatkan kepada DKP, kemudian sebelumnya kepada MK. Nah, apakah setelah ini, apakah akan ada aksi lanjutan lebih jauh dari sekedar pernyataan sikap dari para sifitas akademika? Agak susah juga ya, karena ya kami, ini ada beberapa kelompok juga, ada sifat akademika, kebetulan saya tergantung, tergabung kepada Majelis Dewan Guru Besar, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Nah, kami akan mengadakan, karena semua sudah bikin deklarasi, kami akan mengadakan webinar. Dan beberapa kelompok lainnya juga sama. Lalu ada juga teman-teman yang sedang menelusuri, mempelajari, menganalisis, putusan-putusan DKPP yang kemarin itu. Karena memang kita menjadi sangat, apa ya, ganda gundas, menjadi sangat galau, ketika pimpinan MK menghasilkan putusan seperti itu. Lalu dari KPU melakukan hal seperti itu. Lalu dari pimpinan KPK, ya seperti itu juga. Jadi, what's wrong dengan negara kita ini? Kok semua pimpinan-pimpinan yang memegang kekuasaan untuk mengambil keputusan-keputusan berat bagi Republik ini, kok kemudian melakukan hal yang tidak kita duga sebelumnya? Nah, ini menjadi concern kita semua. Dan saya pribadi berharap tidak akan ada reaksi dengan kekerasan. Tapi yang kami bisa sampaikan adalah ya mungkin cuma itu ada pernyataan, deklarasi, dan kemudian ada beberapa teman yang berpikir bagaimana kalau mengajukan gugatan, saya bilang kalian bebas melakukan apa saja yang terbaik. Dan dipikir merupakan satu upaya yang bisa mengembalikan kondisi ini kembali pada kondisi yang lebih baik lagi. Itu sih yang diharapkan, Mbak. Jadi, kalau Anda tanya, apakah mau ke jalan? Kalau guru besar, enggak ke jalan lah itu ya, menurut saya ya. Tapi kalau yang menurut saya, Mungkin mahasiswanya begitu ya, Prof ya. Mungkin kita tunggu. Mungkin mahasiswanya. Tapi saya memang tidak menyuruh mahasiswa, eh, turun ke jalan ya. Saya enggak mengatakan begitu ya. Saya tidak mengatakan begitu ya. Saya tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Baik, baik. Kita harapkan mahasiswa benar-benar tahu ya saat ini apa yang harus dilakukan. Baik, Profesor Harkris Susti, Harkris Nowo, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Terima kasih sudah memberikan informasi di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.